Hai jadi lagi ditangkepin RTC nya yang paling gede lah cari yang paling gede diantara yang lainnya udah ditangkep ada ikan pari juga nih guys ternyata ya ini kayaknya pari Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatics nah jadi guys hari ini aku lagi ada di pasar ikan hias Gunung Sari jadi ini aku habis dari pasar ikan hias patwa ya jadi sekalian ke Gunung Sari sekalian hunting beberapa ikan yang lagi aku incer dan kebetulan di sini udah ada beberapa toko yang buka juga ya karena kalau kemarin kan karena lebaran tuh ya H plus satu lebaran jadi masih sepi banget Nah kalau sekarang ini udah mendingan jadi udah ada beberapa toko yang udah buka gitu lapaknya itu mungkin kita langsung aja ke toko yang aku incar guys karena kalau kita ngeliat-ngeliat doang ya itu kemarin tuh kayak udah kita lihat gitu jadi kita langsung ke toko-toko yang tertentu aja ya mungkin di ini guys katanya takasimura itu bagus ya jadi pertama aku ada di tempatnya takasimura ya eh Oh sebelah ya Oh kalau ini apa namanya Oh Rizky aku hati guys Oke sini ada Denny sound barb nih ke sini ada Green barb terus ini ada ikan nih kayak molly gendut-gendut gitu ya sebelahnya sini ada ikan koki guys bawahnya ini ada ikan lemon kuning-kuning gini terus belah ini ada ada orang ada orang ada orang lobster ya dibawahnya ini ada ikan sapu-sapu tuh banyak banget guys ikan sapu-sapunya ikan-sapu-sapu albino kita ini lapar kita ini lapar dan tuh ya yang paling belakang paling gede guys terus ini ada ikan Oscar dan disini ini aku nggak tahu ini ikan piranda kayaknya ya Oh ikan keranda ya Oh masih kecil-kecil nih ini berapa nas kalau piranda 15.000 tuh ini mungkin bekas makanannya tuh ya tuh sampai tulang-tulang gitu ya jadi keren banget ya kalau apalagi dipelihara banyak ekor kayak gini guys keren banget terus disitu nih ada ikan caveat yang biasa sama caveat yang albido dan di pojok situ ada ikan sinodontis di atasnya ini ada ikan neon tetra nih Oh cardinal nih ada cardinal ini lobster nah ini seru banget sih guys kalau kita punya lobster-lobster gini lobster merah terus itu ada ikannya ada main fish terus ada silver arwana silver arwana berapa ya yang berapa yang berapa yang sebelahnya ini ada ikan rainbow fish di atasnya ini ada ikan gapi-gapi gitu ya tuh ini orang-orang ini ada zebra dan nio Oh ini jadi selain warna hijau nih hijau sama kuning ada Glovis yang warna ungu sama biru nih tuh ada yang kuning juga ya mungkin Oh ini ada ikan ramir ya sih juga biru-biru gini keren ya Apalagi kalau di apa dikasih taneman pasir-pasir kalau kita lihat ada di sini ini ada ikan nih ini kemarin ya ikan sinodontis catrikula ya itu ada ikan algeiter juga wah ini keren-keren sih kalau kita punya tank kayak gini ya nih isinya ikan kecil-kecil gini ya ada ikan kuning-kuning Oh ini ada Tiger lagi nih ya Tiger barb terus itu ada yang putih-putih nih kayaknya ini ikan ramirezi guys Terus ini ada ikan sama ya rata-rata ada ikan rainbow fish sini ada ikan Glovis juga wah ini nih ada ikan Oscar ini gede banget ya ikan Oscar tuh nih mereka bener-bener galak banget guys kayaknya ya ikan Oscar nya tuh punyaku 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 merah-merahnya mantep banget Terus ini ada ikan Oscar juga tapi ada Oscar yang Albino nih ada tiga ekor ya ukurannya segini mungkin 15 sentian ya Oh ini ada ikan sapu-sapu gede juga nih biasanya buat kayak apa namanya bersih-bersih gitu wah ini ada tank yang gede juga nih ini ada pintu calcius terus ada dik ini ikan kafiat terus di pojok sudah ikan bala shark ya sama Mono tuh ya Mono tuh ini pintu calcius emang keren banget sih jadi dia ini kayak bandeng gitu tapi ekornya merah ini kan siklit-siklitan gitu tuh ada Snow White ada yang ikan lemon dan lain-lain kalau kalau ini ikan dengan Denny sound bug ya sama di pojok sini ada ikan botia tuh terus kita lanjut ke Java Aquatic nih kita langsung aja ya jadi sini aku dulu pernah beli apa namanya siklit-siklitan di sini nih ya dan sekarang masih ada ya ada red parrot terus ada lemon ada yang biru-biru ini terus ada yang kuning-kuning ya ikan lemon dan ikan kos kaki ya pokoknya siklit-siklit gitu dulu aku pernah beli di sini nih ada ikan pari juga nih guys ternyata ya nih kayaknya pari motoro nih masih kecil juga ya kan parinya terus di sebelah sini ada ikan palmas and licari juga dan di pojok tuh ya ini kayaknya ikan belida nih ikan belida tiga ekor terus ada ikan manfish putih tuh ya dengan manfish dan dia ini kayaknya cukup tinggi ya cukup gede tuh manfish warna putih terus belah ini ada ikan red parrot ada ikan Oscar Albino apa ya Oscar Albino terus di pojok saya ikan Tiger apa catfish catfisan sini ada ikan Mileus terhadap ikan barb gitu ya sejenis barb dan ada ikan sepat juga nih guys nih ikan sepatnya wuih keren mantep banget ya dan mereka akur-akur aja loh guys terus di bawah ya di bawah sini ada ikannya ada pick up bus terus ini ada ikan oh ini ikan sejenis ikan emas gitu ya ke sini ada ikan kolombian catfish nih ya kolombian catfish ini kayaknya lagi banyak ya kolombian catfish soalnya tadi aku lihat di patua juga ada di sini juga ada kayaknya emang lagi banyak nih sini ada hampala tuh ya ya hampala itu yang ada garis-garisnya tuh selain itu ada red chick burb tuh red chick burb itu yang pipinya merah-merah gitu ya dia emang aktif banget keliling-keliling terus ada lagi ikan caveat tapi yang Albino lahnya barb terus caveat-caviet gitu disini ada ikan glowfish ya sama kayak tadi nih ada yang merah kuning ijo gitu ya terus ada tetra-tetra gitu terus yang ada palmas nih palmas andy cherry tuh segini dan ada lucu banget nih ini ada ikan kolombian catfish oh di pojok juga ada cana tuh guys terus ini ada ikan glowfish juga sama ya eh ini apa ini kok merah-merah ini ya Oh klubis tetra ini jadi warnanya agak merah ungu-ungu gitu tuh ya lucu banget Terus ini ada ikan nih ini ikan ya kuning-kuning buat aquascape gitu ini ada sama ya pokoknya aquascape aquascape tapi emang yang menarik itu yang di kanan ini ya ini ada ikan siklit terus ini nih ada yang oke nih ada ada mono sebae ya terus itu ada ikan bab-bab gitu dan di pojok tuh ada ikan pelatidoras tuh mereka lagi ngerombol di pojok tuh ya dan itu ikan lucu banget kalau kita geser ke sini nih ada ikan rettel catfish nih ya rettel catfish mungkin berapa ini 15 cm lah kayaknya ya 15 cm ada ikan sapu-sapu albino juga dan di atasnya ini waduh gila sih Oscar ya Oscar itu emang kayaknya gagah banget ya kalau digabung catfish catfish atau sapu-sapu dan lain-lain jadi kayak gagah banget ya Terus sebelah ini ada ikan nih sini siklit juga ya ini kayaknya Red Devil ya aku kurang tahu mungkin buat kamu yang tahu ya tulis di kolom komentar terus itu ada itu kayaknya ikan-ikan lain juga nih aku kurang tahu ini namanya ikan apa guys tuh yang garis-garis itu kayaknya bagus ya terus ini nah tadi aku sempat nanya juga ya ikan rettel catfish tuh yang disitu harganya 100.000 nah gimana guys keren nggak tuh rettel catfish ya tuh lucu banget ya terus ada lagi ini catfish apa ini item-itam ini Oh bau Oh ada bau jaksa wih ada bau jaksa guys jadi ini ikan yang waktu itu katanya di luki hakim ya sempat teritorial gitu dan sini ada juga hampala burp gede banget Terus ini ada bau jaksa juga dan mereka rami-rami enak juga ya ada tiger sovernus catfish Nah kalau leopard itu bedanya dia bintik-bintik gitu dia lebih bintik-bintik terus disini kalau leopard itu dia garis-garis gitu Jadi itu cara membedakan dengan antara leopard sama apa tadi tiger sovernus catfish tuh 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 kayaknya mereka mulai rusuh ya Nah sebelahnya sini ini wah ini ikan apa nih guys kayak lagi ini ya kayak lagi sakit kayaknya ada putih-putihnya mungkin kayaknya nih lagi di treatment gitu makanya airnya hijau Nah mungkin gara-gara ini ada yang sakit jadi di treatment terus ini ada ikan rettel catfish tapi yang gede wah ini gila sih aku pengen sih punya rettel catfish segede gini mungkin bakal kita pakai atau kita ambil ya kalau misalnya udah jadi kolamnya jadi aku itu rencana bikin kolam fiber gitu ya jadi isinya ikan predator mungkin kita ambil beberapa ikan yang rakus ya kayak mungkin rettel catfish alligator gitu-gitu biar seru makannya Cuman mungkin nunggu nanti ya karena kolamnya belum jadi belum siap ya jadi belum bisa kita nambah ikan-ikan gitu karena berisiko juga terus diatasnya itu ada ikan main fish fish terus ada lagi nih ya kayak ikan caveat sejenis barb gitu ya pokoknya yang perak-perak gitu cuman dari sekian banyak ikan ya aku kayaknya emang tertarik ini nih ya tuh ikan rettel catfish karena dari kemarin itu banyak yang minta ya Bang kapan nih belikan rettel catfish padahal ikan sejuta umat tapi kok enggak punya gitu kan Oke sedulah aku pernah punya cuman karena apa ya dia itu suka makan temen ya kan terus muntahin gitu jadi mungkin aku agak trauma tapi karena aku udah bisa belajar dari pengalaman mungkin aku bakal beli rettel catfish guys Oke mungkin aku minta dulu kemasnya buat bungkus si ikan rettel catfish nya five minutes later nih jadi lagi ditanggepin RTC nya eh yang paling gede lah cari yang paling gede dari diantara yang lainnya isi poya misi poya misi poya yang ini ya boleh boleh emang gesit ya RTC ini tuh lagi ditanggepin tuh tuh oh gerasa berusuk gitu ya dia aman enggak di makin ini adekan ada Kolombia terus ada tes n ya makannya dijaga ya tuh dan aku tadi sekalian beli ini juga nih ya ikan ikan gatel ya ikan seri ya udah ditanggep dan RTC nya tadi itu harganya 100.000 kalau yang leopard gitu-gitu berapa 70 leopard 70 oke totalnya tadi 160 ya siap oke amit ya jadi ini segini 160 lumayan ya kita dapat ikan Doraemon sama pakan-pakannya oke jadi itu dia tadi kita habis anting ya dan kita dapat nih ya ikan yang kita cari-cari di sini ada ikan rettel catfish dan ukurannya eh salah guys ini ikan pakannya ya nih 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 ini ikan yang yang kita cari tadi ada redtel catfish dan ini ukuran sekitar 15 sentian lucu banget nah ini dia kita habis karena ikan ini kayaknya katanya musimen jadi harus pinter-pinter guys carinya ya dan ini lucu banget karena dulu itu aku pernah punya cuman kayak itu sempat trauma jadi enggak beli lagi oke nih jadi udah aku kabulkan ya buat kamu yang minta aku beli rettel catfish oke nah kalau menurut kamu enaknya si rettel catfish disini taruh dimana guys apakah white tank atau di akuarium yang mana tulis di kolom komentar ya udah mungkin itu aja dari aku dan ini pasar ikan hiasnya cukup ya lumayan rame lah meskipun enggak terlalu rame juga karena emang aku nyari waktu yang enggak terlalu rame karena takutnya ganggu pembeli lain gitu ya jadi ya suasananya bener-bener enak lah ya udah mungkin itu aja dari aku sampai sampai jumpa di video-video nakama aquatex selanjutnya guys deh tadaaa Terima kasih.